Makanya Rasulullah mengingatkan betul Bagi orang-orang yang mereka telah diberikan Al-Quran Tetapi kemudian mereka meninggalkan Al-Quran itu Dan meninggalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Tidak ada kemuliaan bagi mereka kecuali adalah kehinaan Sebagaimana dalam hadis ribat Ibnu Majah Rasulullah SAW menyampaikan Aku itu meninggalkan kepada kalian sebuah ajaran Yang sangat terang Jadi Al-Quran itu sebenarnya terang Karena apa? Allah mensifati Al-Quran itu dengan kata nurun Terang Saking terangnya Al-Quran yang aku tinggalkan untuk kalian Maka kalian akan dapati waktu malam itu Sebagaimana waktu siang Saking terangnya Kitabullah dan Al-Quran yang Allah turunkan dalam kehidupan Tidaklah ada orang yang berusaha mengkorek-korek Dari apa yang telah aku tinggalkan dari Kitabullah dan Sunnah Dia mencari-cari yang lainnya Dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Dan apa yang aku sampaikan di dalam hadisku Illa halikun Kecuali pasti dia celaka Jadi kalau boleh kita tarik tenang merahnya Setelah kita melihat muamalah yang pertama Para sahabat kepada Al-Quran Bagaimana mereka tidak pernah melewati sepuluh ayat Kecuali mereka belajar Bagaimana ilmunya, makhrajnya Bagaimana membacanya Dan bagaimana mengamalkannya Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan mereka Dimuliakan oleh Allah Ketika mereka memuliakan apa yang Allah turunkan Dan tidaklah kita melihat kondisi kita hari ini Ketika kita berada pada titik nadir kehinaan Kecuali salah satunya adalah Apakah kita memang betul-betul telah mengamalkan Al-Quran Dan menjadikan Al-Quran menjadi hakim dalam kehidupan Atau kah tidak Jadi disitulah kemudian kita mendapati apa Rasulullah benar adanya Siapapun yang telah ketinggalkan kepada mereka Yaitu adalah Al-Quran Dimana Al-Quran itu adalah sesuatu yang sifatnya terang Dan dia mencari jalan yang lainnya Selain dari apa yang aku telah tinggalkan Kecuali pasti akan celaka Dan tidak ada makna kecelakaan Kecuali adalah kehinaan kita di atas bangsa-bangsa yang lainnya Makanya Orang yang meninggalkan Al-Quran itu pada dasarnya lebih parah Daripada orang Yahudi Kenapa? Karena coba kita ambil Yahudi Yahudi itu Allah muliakan loh Taukah kita Yahudi itu adalah bangsa Kenapa kok disebut dengan Yahudi Imam Ibn Qasir menyebutkan Fikirati Taurah Orang Yahudi itu Kenapa disebut Yahudi? Ya Taha Wadud Ya Taha Wadud Itu karena mereka suka gerak-gerak ketika membaca Kitab Taurah Itu orang Yahudi Tapi perhatikan orang Yahudi Ketika orang Yahudi itu kemudian suka bergerak-gerak Kita mencet Taurah Ada salah satu diantara kelakuan Yahudi itu yang luar biasa Yaitu adalah ketika Allah telah memberikan kepada Yahudi itu Mana wa salwa Mana itu apa? Buah-buahan Salwa itu apa? Salwa itu adalah kemudian daging burung Tapi ketika kemudian mereka telah diberikan oleh Allah kemuliaan Yaitu adalah mana wa salwa Yaitu buah-buahan dan daging burung Dimana mereka mendapatkan itu dengan mudah Burung-burung yang dilewati oleh orang Yahudi Dijadikan oleh Allah itu jinak Dan setiap mereka itu jinak Mereka diambil Disembelih dengan begitu gampang Dan mereka orang Yahudi Kalau mereka melewati kebun Maka mereka memetik Kemudian buahnya itu dengan gampang Itu orang Yahudi Nenikmatannya besar Tapi perhatikan orang Yahudi Yang sudah diberikan oleh Allah Dengan makanan Yang mendekati makanan penduduk syurga Mana wa salwa Tapi perhatikan orang Yahudi Mereka kemudian mengatakan Kepada Musa Maka dengan tega-teganya Orang Yahudi itu berkata Kepada Musa Ketika mereka berkata Katakan kepada Robmu Hai Musa kami adalah kaum yang tidak sabar Ketika kami itu mendapatkan mana dan salwa Tolong diganti itu Dengan kemudian timun Kemudian dengan kacang adas Kemudian dengan bawang merah Kemudian dengan bawang putih Padahal mereka telah dimuliakan oleh Allah Dengan mana wa salwa Mana itu adalah Buah-buahan Salwa itu daging Dimana itu merupakan perpaduan Dari makanan menu syurga Kalau Allah menyebutkan Makanan menu syurga Allah selalu sebutkan Kata buah Selalu lebih dulu Daripada kata daging Itulah ciri khasnya Makanan penduduk syurga Tapi ketika mereka Telah dimuliakan Dengan itu Tega-teganya Orang Yahudi Lalu berkata Ya Allah Sesungguhnya Wahai Musa Sesungguhnya kami Tidak sabar lagi Untuk mendapatkan makanan ini Dan mereka meminta Gantinya Dengan sesuatu yang hina Yaitu adalah Kacang adas Kacang polo Bawang merah Dan bawang putih Padahal barang-barang Yang diminta oleh orang Yahudi Itu didapatkan Gampang di pinggir jalan Ketika mereka Ngelewatin pasar Disinilah kita Kemudian tadi Mengatakan Orang ketika Beriman kepada Allah Allah telah Muliakan kepadanya Al-Quran Tetapi ternyata Ketika Allah telah Muliakan kepadanya Al-Quran Kemudian dia memilih Yang lainnya Yang tidak bersama Dengan Al-Quran Berarti Mentalnya itu Mental orang Yahudi Dimana apa Sebagaimana Orang Yahudi Yang sudah Allah Muliakan dengan daging Tetapi Mintanya itu Bawang merah Dan bawang putih Sama pula Orang yang telah Diturunkan Kepadanya Al-Quran Tetapi kemudian Dia tidak tergerak Untuk mempelajarinya Dan tidak merasa Bangga Dengan apa yang Allah turunkan Berarti sesungguhnya Dia telah mengambil Sesuatu yang hina Untuk menggantikan Sesuatu yang paling mulia Dan itu adalah Al-Quran Menjadi petunjuk Dalam kehidupan kita Selamat menikmati Selamat menikmati